Sementara itu pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Ceyapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad di Majid Al-Huda, Jalan Talang, Jakarta Pusat. Kedatangan Ahok pada Senin pagi disambut takbir dan salawat oleh jemaah yang hadir. Dalam pidatonya, Ahok menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang menjadi suri tauladan. Ahok yang pernah tinggal bersama keluarga Muslim mengaku diajarkan untuk menjalankan sifat-sifat Nabi Muhammad jika kelak menjadi pejabat. Di hadapan hadirin, Ahok juga kembali meminta maaf atas ucapannya yang diduga menista agama Islam saat kunjungan kerja di Kepulauan 1000 September lalu. Seperti ini, saya juga sebagai manusia yang penutup kurangan untuk para kiai, ustad, para para ulama yang hadir tempat ini juga tentu untuk muslimat yang bagi khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya penduduk sana. Saya juga terima kasih untuk doa-doanya dan saya juga meminta, didoakan supaya besok dalam persidangan semua perjalanan lancar ini datang. dan saya juga meminta maaf. Saya juga meminta maaf. Terima kasih. Terima kasih.